Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak Ayo Makan Hari ini saya bikin kopi dan roti ala-ala janji jiwa teman-teman Dan ini cocok untuk hidup usaha Rotinya enak, murah dan mudah bikinnya Kopinya juga sama, rasanya enak banget Gimana cara bikinnya, yuk kita mulai Pertama-tama kita bikin kopinya dulu, ini ada kopi Bali, kopi Arabica Dan ini ada kopi Lampung, kopi Robusta Jadi ini akan kita campur, sebanyak kopi Bali 50 gram, kopi Lampung 75 gram Kita akan buat cold brew coffee, jadi kopi ini kita tidak akan seduh dengan air panas, tapi kita akan seduh dengan air dingin Kita tambahkan air matang suhu ruang Di sini saya pakai tempatnya kaca, ini lebih baik karena kopi ini akan kita fermentasi selama kurang lebih 3 atau 4 hari Semakin lama akan semakin baik gitu Jadi kalau kalian pakai tempat plastik, kopinya ini rasanya akan banyak menempel ke dalam plastik kalian Kalau ke dalam kaca, rasanya akan tetap sama, tidak berubah Setelah ini, kita akan aduk-aduk, lalu kita akan taruh di suhu ruang selama 12 hingga 24 jam Ini adalah kopi yang sudah didiankan selama 12 jam Kopi ini akan kita simpan ke dalam kulkas selama 2 hari Setelah 2 hari, kita keluarkan dari kulkas dan sudah bisa kita nikmati Cara menikmatinya mudah banget, kita ambil nggak usah banyak-banyak karena ini kopinya benar-benar cukup kental ya Jadi ini saya ambil sekitar 5 centong sop kecil Kemudian saya tambahkan dengan susu kental manis Setelah itu kita akan kasih es batu Apabila kalian suka manis, bisa kalian tambahkan dengan gula atau gula aren cair Kopi ini tahan kita simpan di dalam kulkas selama 2 hingga 3 minggu Semakin lama dia di dalam kulkas, dia akan semakin wangi dan akan semakin enak Dan akan semakin strong rasa kopinya Cara penyajian kopi ini juga bisa kalian tambahkan dengan tapioca pearl atau bubble Atau bisa kalian tambahkan dengan jelly, dengan cincau Banyak macamnya, bisa juga ditambah dengan roti tawar Untuk menambah rasa, kalian juga bisa tambahkan evaporate milk di atasnya Jadi nanti rasanya akan lebih creamy Sekarang untuk rotinya ya Rotinya kita tidak akan bikin, tapi kita akan beli Nah ini roti saya beli online harganya 10.000 rupiah Karena menurut saya, kalau seandainya kita mau usaha Apalagi untuk pemula, lebih baik kita beli dulu rotinya Karena kalau kita mau bikin itu bakal repot banget Seandainya kita mau bikin, kita harus punya mesin mixer yang besar Dan juga mesti punya oven yang kapasitasnya cukup Seandainya sehari kita perlu sekitar 50 roti Waktu kita akan terbuang banyak hanya untuk bikin rotinya saja Tapi kalau kita beli, itu gampang banget Kita perlu 100 roti, 200 roti, kita tinggal order hari ini, besok diantar Roti yang kita beli itu roti dalam keadaan utuh Jadi kita akan potong sendiri Karena kalau kita suruh mereka yang potong, mereka akan potong putus semuanya Tapi kalau kita mau bikin karena roti ini mau kita isi Dan kita tidak akan potong putus, jadi kita potong sendiri Roti ini akan kita potong dengan belahan 2 cm Yang 2 cm pertama tidak sampai putus 2 cm yang kedua sampai putus seperti ini Cuma yang ini salah karena itu kan sampai ujung Harusnya jangan, waktu motong belahnya itu jangan sampai terlalu ujung Supaya untuk estetika, supaya pada saat kita isi, isiannya itu bisa terlihat di luar Kira-kira seperti ini nih, kita potongnya jangan sampai ujung ya Tuh, sisakan sekitar 2 cm atau 3 cm Supaya isiannya bisa lebih menonjol ke atas Roti ini lumayan lembut dan enak rasanya Cuma setelah saya coba, ternyata roti ini lebih besar daripada rotinya janji jiwa Jadi roti ini tidak akan saya videokan ya Roti ini besarnya persis seperti janji jiwa Ini saya beli harganya Rp. 16.000 Online juga dan rasanya juga enak Sama seperti yang tadi Cuma ini ukurannya pas banget seperti janji jiwa Dari satu roti ini bisa kita bagi 5 Tapi pinggir-pinggirnya terpakai semuanya Kalau kalian tidak mau pakai sama pinggirnya Berarti roti ini hanya bisa dibagi menjadi 4 buah Untuk rasa menurut saya sama Yang harga Rp. 16.000 atau yang harga Rp. 10.000 Rasanya sama Jadi nanti kalau seandainya kalian ingin untuk buka usaha Terserah kalian Kalian mau pilih roti yang mana Tapi kalau roti yang Rp. 16.000 ini persis seperti roti janji jiwa Sekarang untuk olesan butternya Kita akan pakai butter 50 gram Dan blue band 50 gram Ini akan kita cairkan Tapi jangan sampai cair sekali ya Setengah cair kita matikan kompor Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya cair Untuk 100 gram mentega cair ini Kita perlu 1 butir telur Ini akan kita aduk-aduk terus Nanti pelan-pelan dia akan mengental Setelah itu kita akan tambahkan dengan susu kental manis Jangan banyak-banyak Cukup 1 atau 2 sendok makan ini saja Susu kental manisnya Dan 1 atau 2 sendok makan tepung maizena Mohon maaf lupa saya sebutkan di awal Untuk isian roti Untuk isian roti kita akan bikin Egg and cheese dan salad with chicken nugget Tapi kalau kalian mau nanti bisa bikin sesuai dengan selera kalian Bisa dengan tuna mayo Bisa dengan beef Itu nanti bulgogi Itu gampang banget Kalian tinggal beli online Bumbunya dan isiannya Disini saya hanya pakai yang ada di kulkas saya saja Jadi saya tidak beli lagi Untuk campuran mayonisnya Kita bisa pakai cheese filling Atau pakai cream cheese Terserah kalian mana yang kalian mau Atau kalian bisa pakai spread cheese Itu ya Tapi karena saya punya stock cream cheese filling Jadi saya akan pakai ini Cheese filling ini 50 gram Kemudian mayonis 50 gram Dan kita akan tambahkan dengan Susu kental manis 20 gram Atau bisa juga hanya dengan mayonis Plus susu kental manis Itu juga sudah cukup enak Nah itu akan kita campurkan ke dalam adonan salad kita Sebanyak apa sesuai dengan selera kalian Kalian bisa cobain dulu Rasanya sudah cukup belum Kalau kurang creamy Kalian bisa tambahin Sekarang untuk telur dadarnya Kita perlu 5 telur Dari 5 telur ini Kita akan tambahkan 100 gram Susu cair Lalu ini kita aduk-aduk Sampai rata Sampai semuanya sudah jadi satu ya Untuk ciket nuggetnya Saya pakai yang ada di kulkas saya saja Tapi nanti kalau kalian untuk jualan Kalian bisa pakai macam-macam ya Bisa pakai sosis Bisa pakai nugget Bisa pakai tuna Bisa pakai salmon Banyak macamnya deh Sekarang semua bahan sudah siap Waktunya bagi kita untuk memanggang roti Rotinya ini akan kita olesi dulu Dengan butter yang sudah kita bikin barusan ya Nah butternya ini sudah cukup kental Jadi akan kita oleskan seperti ini Lalu kita akan bakar Bisa di teflor Bisa di areng Terserah kalian Atasnya kita olesi juga Dengan butter cair yang tadi kita sudah bikin ya Lalu setelah cukup golden brown Kita akan balik Untuk campuran butternya Seandainya kalian merasa butternya kurang kental Kalian bisa tambahkan Setengah sendok makan maizena ke dalamnya Lalu kalian aduk-aduk Setelah roti ini selesai kita panggang Kita akan isi isiannya nanti Sesuai dengan selera kalian ya Di sini saya akan pakai sayur selada Lalu saya akan pakai salad yang tadi kita bikin Dan akan saya tambahkan dengan chicken nugget Kemudian dalamnya bisa kalian tambahkan dengan mayonnaise Yang dicampur dengan susu kental manis ya Kira-kira hasilnya seperti ini Itu cuma karena saya motongnya terlalu dalam Jadi nugget chicken nuggetnya tidak kelihatan sampai di luar Makanya itu Kalian kalau potong rotinya nanti Usahakan 2 cm Sebelum ke bawah itu ya Jadi disisakan 2 cm atau 3 cm Jadi nanti rotinya akan lebih seksi Sekarang kita akan bikin roti yang dalamnya Egg and cheese Caranya ini kalian harus pakai teflon anti lengket ya Kemudian kasih minyak sayur Kemudian kalian tambahkan telur yang tadi sudah kita bikin Campuran telur dan susu ya Nah ini kalian aduk-aduk saja seperti ini Jangan sampai matang sekali Cukup setengah matang Nah ini roti yang sudah dipanggang Kita akan masukkan dengan Scramble egg yang tadi Kemudian kita kasih cheese Lalu kita akan kasih mayonis Plus susu kental manis di atasnya Kalian bisa tambahkan saus cabai kalau mau Kalian bisa tambahkan juga dengan sayuran Kalau kamu suka Untuk kotaknya itu saya beli online Banyak dijual Ukurannya 10 cm Namanya kotak Toast Janji jiwa Sekarang kita akan bikin metode frame toast Jadi teknik ini adalah rotinya Kita akan celupkan ke dalam adonan telur Ini bikinnya agak ribet Dan rasanya juga gak se creamy Yang pertama Karena kalau yang pertama kan Telurnya gak matang-matang banget Dan tebal ya Kalau ini kan telurnya jadi tipis Jadi menurut saya rasanya lebih enak Yang pertama tadi kita bikin Ini pinggir-pinggir telurnya kita lipat ke tengah Lalu kita kasih keju Dan kita kasih mayonis plus susu kental manis ya Lalu kita tutup dan selesai Untuk cold grailnya ini Saya benar-benar suka setelah satu minggu di kulkas Dia warnanya akan semakin gelap Dan rasanya akan semakin kencang kuat gitu loh Dan wanginya akan semakin lebih keluar Untuk yang tidak suka pahit Kita bisa tambahkan dengan gula aren cair Dan susu kental manisnya bisa kita banyakin ya Untuk packagingnya Kalian bisa pakai plastik seperti ini Atau kalian bisa pakai cup Atau bisa juga pakai botol Jadi nanti terserah kalian mau dibikin seperti apa Kopi ini adalah cold brail coffee Jadi memang disajikan dingin dengan es batuk Kalau seandainya kalian tidak mau es batuk Kalian bisa tambahkan dengan air putih ya Karena kopi ini kental banget Dan dia strong sekali Kalau kalian minum hanya kopi ini Dan susu kental manis Atau gula saja Itu rasanya akan terlalu strong menurut saya Kopi ini enak banget Kopi ini selalu menemani saya Selama saya bikin nastar Jadi saya tidak ngantuk Kopi ini selalu bikin saya semangat Sekian video dari saya Semoga video ini bisa menginspirasi kalian Untuk berusaha Terima kasih untuk yang sudah menonton hingga selesai Terima kasih untuk yang sudah subscribe Jangan lupa di share like dan komen Untuk kalian yang baru bergabung Selamat datang di channel saya Semoga kalian betah Jangan lupa untuk komen memperkenalkan diri Nanti saya akan usahakan untuk balas Terima kasih ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya